Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tewes Terima kasih masih terus setia bersama Maman Arja Channel Selamat sore teman-teman semua Selamat ngopi Udah pada ngopi belum nih Teman-teman semua Hari ini Sore ini Arvin akan share ke teman-teman semua Akan memberikan pencerahan Tentang beberapa bubuk kimia Dan fungsinya Serta cara aplikasinya Mengingat ada komentar Nyuruh menggunakan kimia Nah Arvin akan tunjukkan ke teman-teman semua Arvin juga pengguna bubuk kimia Maksud Arvin itu Arvin Mengajak teman-teman untuk berorganik itu Supaya apa Supaya beban bubuk kimia ini Tidak terlalu tinggi Jadi dengan kita Menggabungkan antara bubuk kimia dengan bubuk organik Biaya produksi kita akan berkurang Jadi kita lebih hemat Itu tujuan Arvin Jadi jangan dikira Arvin tidak menggunakan bubuk kimia Arvin juga menggunakan Cuma karena Arvin menggunakan bubuk organik Jadi ini tidak habis nih Masih ada ya teman-teman Masih ada nih bubuk kimia Nah itulah Makanya Arvin Mengajak teman-teman untuk Memulai berorganik Tujuannya Supaya Modal kita rendah Ya syukur-syukur sih Teman-teman bisa Dari semi-organik Beralih ke full organik Syukur-syukur seperti itu Nah untuk yang belum siap Kita belajar dulu sedikit-sedikit Meminimalkan bubuk kimia Ya teman-teman Untuk yang pertama Kita jelaskan Pupuk NPK Mutiara dulu ya teman-teman Karena ini Pupuk awal Dalam pertumbuhan Baik itu sayuran Ataupun tanaman keras Nah disini kita contohkan Untuk tanaman timun saja ya Arvin yang sudah ya Timun, tomat, cabai ya Nah kalau untuk timun, tomat, dan cabai Kalau untuk awal ya Untuk 7 hari setelah tanam Itu sebaiknya teman-teman Kocor dengan ini NPK 16 Dengan ultradap Ya teman-teman Itu di 7 hari setelah tanam ya 7 hari, 10 hari boleh ya Nah kenapa dengan ultradap Karena ultradap ini Postpartnya nitrat ya Dia lebih cepat diserap tanaman ya teman-teman Jadi Di waktu pertumbuhan awal Itu butuh postpart Postpart ini fungsinya untuk Mengkokokan akar ya teman-teman Untuk perkembangan akar Jadi Untuk 7 hari setelah tanam Atau 10 hari setelah tanam Teman-teman gunakan ultradap Nah untuk dosisnya Disini ada tulisannya ya 2-4 sendok ya Kalau untuk Dispray Nah kalau untuk dikocor 3 sendok ya teman-teman Nah ini bisa dicampur dengan Ini NPK mutiara ya Kalau untuk mutiara Untuk dikocor Itu 5 sendok ya Per ember 10 liter air Ini untuk Kocor saja ya Tidak spray Nah kalau untuk spray Teman-teman kan 7 hari sudah dikocor nih Ini sama ini sudah dikocor Nah nanti teman-teman 3 hari berikutnya Misalkan 7 hari teman-teman Kocor Nah untuk usia 10 hari Teman-teman spray dengan Ini ya teman-teman Lalu dicampur dengan Pungisida ya Bisa itu Nah Untuk selanjutnya Di antara Pemupukan ini Di antara penyeprayan yang ini Misalkan gini 7 hari teman-teman Kocor Nah 10 hari teman-teman Spray dengan ini kan Nah nanti Umur Umur Dari 14 ya 14 hari teman-teman Nanti kocor lagi Nah 14 15 16 17 Nah berarti hari ke-18 Teman-teman spray dengan Kalsium plus boron ya teman-teman Nah begitu seterusnya ya Diselang-seling ya Nanti Di antara Pengocoran yang ini Teman-teman Spray ini Terus Minggu berikutnya Teman-teman Spray dengan Ini Ultradab Nah untuk Ini Untuk kalsium Teman-teman bisa dicampur dengan Pungisida ya teman-teman Tapi tidak dengan Insek ya Kalau untuk Insek Teman-teman spraynya Tunggal ya teman-teman Jadi untuk Insek sore hari teman-teman Spray Bisa di antara Pengocoran Atau bersamaan dengan Pengocoran Bisa ya Misalkan pagi atau sore Teman-teman Kocor Nah Sorenya teman-teman Spray Gitu ya Itu bisa ya Bahkan admin juga sering Seperti itu ya Paginya admin Kocor Tanaman ya Terus sorenya admin Spray dengan Insektisida Nah untuk yang ini Ini khusus pembuahan Ya teman-teman Tapi Ada perbedaan sedikit Ya teman-teman Nah untuk Ini NPK grower Sebetulnya tidak mesti ini Banyak juga ya NPK pembuahan Misalkan NPK booster Ya teman-teman Kalau dari Ini Kalau dari DGW Nah kalau untuk Mutihara grower ini Kenapa Diper Kenapa ini untuk Perangsang bunga dan buah Karena Disini Kaliumnya tinggi Dia TE 20 ya Nah pospat masih ada 9 Nitrogen juga masih ada 15 Nah ini fungsinya Untuk merangsang bunga dan buah Nah ini untuk TE ini apa Min TE ini Unsur mikro Ya teman-teman Yang dimaksud TE itu Unsur mikro Seperti Magnesium Sulpur Boron Mangan Jatseng Juga ya Nah kalau Ininya kan Yang makronya Nitrogen Pospat Dan kalium Ini yang TE nya Magnesium Boron Mangan Dan jatseng Ya teman-teman Nah ini Ini bagus ya Ini Admin sudah menggunakan Pada tanaman timun Tomat juga Ini bagus untuk merangsang bunga dan buah Nah Untuk Pupuk yang lain Produk Pak Tani misalkan Ada juga Untuk yang spray nya Yaitu MKP ya teman-teman Bisa juga MKP Ini Karena ini granul Ini di Kocor ya teman-teman Dosisnya 3 sendok Per ember 10 liter air Nah untuk spray nya Teman-teman Gunakan MKP Atau KNO Putih Ya teman-teman Jadi Ini kocor nya Lalu KNO Atau MKP Spray nya Itu terus Sampai habis ya Tanamannya Sampai mati Di Pupuk terus Jadi spray terus Seminggu sekali Gunakan Untuk yang spray 3 sendok Per Tengki Untuk Kocor Setelah mulai Berbunga Sampai panen Sampai habis Ini 3 sendok Sampai 5 sendok Per ember 10 liter air Lalu per batang nya 200 mililiter Dan ini Gunakan 2 sendok Sampai 3 sendok Per Tengki 15 liter Ya teman-teman Nah fungsinya apa Min Kalau untuk yang ini Fungsinya Pembesar Buah Ini admin Sudah buktikan Untuk KNO Putih ini Ini bagus sekali Ini di spray Lebih irit Dikocor juga Joss Nah Kalau untuk ini Ini kan KNO Ini KNO Bedanya apa Min Bedanya Cuma di Ini Pril Kalau yang ini Pril Kalau yang ini Kristal Jadi Kalau untuk yang Pril ini Khusus Untuk Kocor Jadi Kalau teman-teman Ada Dana Pas Atau Makin Dana Lebih Teman-teman Gunakan Ini Dengan Ini Di Dable Jadi KNO Putih Pril Dengan NPK Grower Atau Dengan Kalau yang DGW Nya NPK Booster Di Dable Nah Dosisnya Disini Ada Bisa Teman-teman Gunakan 3 sendok Untuk Ember 10 liter Dan Ini 3 sendok Jadi Total Per Ember 10 liter Nanti Ini 6 sendok Lalu Nanti Teman-teman Kocorkan Pada Pohonnya 1 gelas Per Pohon Ya Teman-teman Dekat Perakaran Teman-teman Kocorkan 1 gelas Aja Per Pohon Dari 10 liter Yang Kita Campur NPK Grower Dan KNO Putih Ya Teman-teman Untuk Selanjutnya Teman-teman Supaya Teman-teman Punya Tanaman Tetap Sehat Jauh Dari Patek Jauh Dari Busuk Batang Busuk Daun Dan Rontok Bunga Teman-teman Gunakan Pupuk Kalsium Dispray Diroling Antara Penyeprayan Pupuk Kalsium Bisa Gunakan 2-3 sendok Untuk Pupuk Kalsium Di Antara Penyeprayan KNO Ketauan Untuk Biayanya Berapa Kalau kita Menggunakan Pupuk Kimia Tapi Walaupun Memang Pupuk Kimia Ini Mahal Tapi Kita Tidak Ada Salahnya Untuk Membeli Untuk Petani Semi Organik Karena Kita Gunakan Memang Harus Pupuk Yang Berkualitas Tapi Kita Irit Admin Menyerankan Untuk Hemat Dengan Ditambahkan Pupuk Organik Jadi Kalau kita Menggunakan Pupuk Organik Pupuk Kimia Tetap Tidak Banyak Cukup 1-2 Kilo Saja Bisa Kita Gunakan Dalam Waktu Lama Lebih Hemat Pada Tutorial Admin Beberapa Waktu Lalu Sudah Admin Share Di Teman Teman Semua Cara Menghemat Pupuk Kimianya Jadi Dalam Pupuk Kimia 15 Sendok Saja Bisa Jadi 5 Liter Pupuk Makanya Simak Terus Channel Ini Kita Semakin Sukses Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Seperti itu Klarifikasi Admin Admin Menyarankan Untuk Belajar Berorganik Tujuannya Satu Yaitu Supaya Teman-teman Tidak Kualahan Dengan Harga Pupuk Yang Mahal Dan Kelangkaan Pupuk Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh